Semakin panas Parhatabas bongkar fakta bahwa Berbi Kumalasari sebagai otak dari kata ikan asin yang diucapkan Galih Ginanjar Sebagaimana dilasir grid.id Kasus ikan asin kini terus bergulir panas dan seakan tak menemukan ujungnya Pasalnya Berbi Kumalasari sempat merasa keberatan atas perbuatan dan unggahan konten tersebut di kanal Youtube Reutame Fablo Benua Terlebih, pihak Berbi Kumalasari dan Galih Ginanjar dalam pembuatan konten tersebut tak ada kontrak perjanjian ataupun bayaran Namun, baru-baru ini Parhatabas selaku kosong kum Reutame dan Fablo Benua mengungkapkan fakta yang mencengangkan Sebagaimana dilasir dari grid.id dari tayangan insert yang diunggah kanal Youtube TransTV Oficial yang diunggah pada Jumat 19 Juli 2019 Fakta tersebut akan diungkapkan pada pemeriksaan Fablo dan Rey dalam waktu dekat Dalam waktu dekat, pemeriksaan ini kita akan ungkap sesuai dengan kenyataan atau fakta yang disampaikan oleh klien kami Ya, kata Parhatabas Fakta yang diungkap Parhat yakni Kumalasari merupakan otak dari kata ikan asin yang diucapkan Galih Sehingga menurut pihaknya pelaku tak hanya tunggal Galih saja tetapi juga Kumalasari Terlepas dari salah atau benar siapa yang menyebarkan kata kita punya argumentasi sendiri Yang jelas pelakunya itu tidak tunggal, tidak hanya Galih Tapi menurut keterangan klien kami yang akan segera dimasukkan ke dalam BAP bahwa itu atas dasar suruhan dan kehendak daripada Kumalasari ungkap Parhat Parhat meminta para saksi termasuk Kumalasari untuk berhati-hati dalam berucap yang seolah-olah memojokkan kliennya Oleh karena itu kami mengingatkan pada saksi-saksinya Yang nimrung disini jangan ngomong sembarangan tentang keterkaitan atau seolah-olah ini adalah inisiatif daripada Fablo Apalagi sama saksi-saksi ini sudah pada masuk televisi keliling-keliling baik yang berstatus pengacara maupun teman whatsapp dari Kumalasari lanjutnya Dengan adanya fakta yang akan segera dimasukkan ke dalam BAP pihak Parhat minta agar Kumalasari segera ditetapkan sebagai tersangka Kami minta agar Kumalasari segera ditetapkan sebagai tersangka ujarnya Tak hanya segedar omong kosong fakta yang diungkap Parhat juga disertai dengan bukti-bukti yang kuat Karena akan dibongkar bahwa yang menyuruh Galih berbicara ikan asin adalah Kumalasari Itu menurut pengakuan dan bukti-bukti percakapan antara Reutami dan Kumalasari Klien kami minta agar Kumalasari ditetapkan sebagai tersangka paparnya Parhat mengungkapkan pihak Galih merasa tertekan kalau mengatakan ikan asin saat pembuatan konten Pelaku sebenarnya kalau tidak dalam keadaan tertekan atau tertekan tidak mungkin Galih akan ngomong seperti itu Jadi jangan rasa ketakutan Kumalasari jadi manoeuvarkan baru saksi belum tersangka Harusnya jangan menggiring opini yang menyudutkan klien kami Akhirnya mereka buka suara bahwa pelaku utama adalah di samping Galih adalah Kumalasari terangnya Parhat yakin 100% pihak Kumalasari akan ditetapkan sebagai tersangka Yang belum jadi tersangka ini yang berdebar-debar kalau mereka yang sudah jadi tersangka itu sudah bersabar-sabar di dalam sel Jadi apapun akan dilewatinya 100% kita yakin Kumalasari harus ditetapkan sebagai tersangka tegasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!